Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT Jumpa lagi di channel Eri Abdul Rahim Di channel ini kita banyak berbicara tentang Gangguan jin, sihir, a'in, dan ruqyah syariah Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya ingin sedikit membedah kembali Yaitu gangguan jin keturunan Atau jin sakka Atau di Indonesia namanya jin warisan Pada kesempatan yang berbahagia Daripada buku-buku tulisan para ulama Apakah buku tulisan Syekh Wahid Abdul Salambali Yang berjudul Atau kemudian kita baca bukunya Syekh Sa'at Sa'id dari Mesir Kemudian kita baca bukunya Syekh Abu Barok dari Yordania Yang mereka adalah fakar-fakar ulama ruqyah syariah dunia Itu kita tidak menemukan adanya pembahasan tentang jin keturunan atau jin sakka Kenapa? Karena jin sakka ini lahirnya itu hanya di Nusantara Dikenal di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, kemudian Thailand seperti itu Maka para ulama-ulama timur tengah Tidak terlalu banyak membahas tentang jin keturunan Karena di timur tengah biasanya lebih banyak tentang sihir ataupun Ain Seperti itu Maka dari itu Perlu ada pembahasan khusus Dari para fakar-fakar atau praktisi-praktisi ruqyah syariah yang ada di Nusantara Untuk membahas yang membahas tentang Problematika jin keturunan ini Pada intinya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT Jin keturunan ini adalah jin yang masuk ke dalam tubuh manusia Secara turun-temurun Baik itu jin Islam ataupun jin kafir Dengan alasan Membantu Kemudian melindungi Menolong dan mengingatkan sesuatu Karena saya pernah menemukan di Malaysia Ada jin keturunan yang merasuki salah satu muallaf Sebetulnya dia lahirnya sudah Islam Tapi bapak-bapaknya dulu keturunan-keturunannya dulu adalah keturunan orang-orang Portugis Sehingga beragama Kristen Kemudian ada perjanjian antara Nenek moyang dia Dengan Jin Artinya Jin ini ditugaskan oleh nenek moyang mereka dahulu Untuk menjaga anak keturunan mereka Keimanan mereka Yaitu keimanan Kristen-nya Seperti itu Sehingga Apa yang terjadi? Setiap anak keturunannya itu Akan dirasuki oleh jin keturunan Atau jin sakka ini Yang kemudian Tidak ada Ciri-ciri khasnya Artinya secara fisik Kemudian Keluhan Itu tidak ada Tidak terlalu tampak Tapi Jin ini akan datang Menggoda mereka Di saat menjelang wafat Jadi mereka datang ketika Mau meninggal Dalam bentuk perwujudan Orang tua mereka Orang yang paling dekat Yang mereka kagumi Biasanya Bapak Atau kakek Dan lain sebagainya Kemudian datang Dan menyampaikan bahwa Saya sudah hidup bahagia Ikut dengan saya Dan biasanya Orang yang mereka percaya itu Sambil membawa Tuhan mereka Yaitu Dalam hal ini Yesus Karena Tuhannya orang Kristen Seperti itu Maka kemudian Siapa yang di akhir hayatnya Mengikuti orang tuanya tadi Ajakan daripada Nenek moyangnya tadi Maka artinya Mereka murtad dari Islam Maka kemudian Alhamdulillah Pada saat itu Bertemu dengan saya Dan saya ruqyah Dan Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kesembuhan Kepada mereka Kamu selimin Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi sebetulnya Untuk menangani Kasus Jin keturunan ini Tidaklah Sesulit Yang digambarkan Bahwa jin keturunan ini Susah disembuhkan Bahwa jin keturunan ini Tidak gampang Ditaklukkan Mereka kuat Dari keturunan-keturunan Para raja Agresif Dan lain sebagainya Ini sebetulnya Adalah terpulang Kembali kepada Kita yang merawat Jadi praktisi ruqyah Itu sendiri Kalau praktisi ruqyah Syariah tersebut Meyakini bahwa Jin itu kuat Susah untuk diobati Maka Jin itu akan menjadi kuat Dan susah untuk diobatin Kenapa? Karena Yang berperan di dalam Hati manusia Itu adalah jin Ketika kita meyakini Bahwa mereka kuat Maka mereka akan menjadi kuat Ya tapi Kalau kita meyakini Bahwa jin itu lemah Maka jin itu akan lemah Dan inilah Sebenarnya Hakikat yang sebenarnya Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Juga berfirman kan Sesungguhnya Tipu daya syaitan itu lemah Jadi Yang menganggap Anggapan-anggapan Bahwa jin keturunan itu kuat Ini adalah Prasangka-prasangka Yang dibisikkan sendiri Oleh kalangan jin Dan itu merupakan Tipu daya mereka Yang seterus mereka Bisikkan kepada Anak keturunan Adam Makanya kita jangan mau Tertipu dengan Tipu daya syaitan Kita harus yakin Dengan Al-Quran Bahwa syaitan itu lemah Dan tipu dayanya lemah Begitu juga Rasulullah s.a.w. Mengatakan bahwa Jin ini lemah Satu ketika Rasulullah s.a.w. Pernah memboncing sahabatnya Kemudian Ontanya tersambung Masih ingat ya Kemudian Sahabat tadi Kaget Kemudian mengucapkan syaitan Maka kata Rasulullah Jangan ucapkan syaitan Kalau kamu ucapkan syaitan Maka syaitan akan Membesar sebesar rumah Tapi ucapkanlah Bismillah Kalau kamu mengucapkan Bismillah Maka syaitan akan Mengecil sekecil lalat Artinya Kau muslimin yang dimuliakan Oleh Allah s.w.t Ketika kita Menyebut Asma Allah Ketika kita Meyakini Di dalam dada kita Bahwa Allahu Akbar Allah maha besar Maka Tidak ada Satu makhluk pun Yang besar Dia akan Tunduk Mengecil Bahkan sekecil lalat Kecil sekali Yang sekali kita injak Saya sudah mati Maka Praktisi Rukiah syariah Ketika dia ingin Menghadapi Orang Yang kerasukan Dengan jin Sakkah Pertama yang harus Dia bangun Adalah satu Keyakinan Bahwa Tidak ada Bangsa jin Yang kuat Tidak ada Bangsa jin Yang susah Untuk Ditaklukkan Dengan ayat-ayat Allah s.w.t Harus betul-betul Meyakini Keagungan Allah s.w.t Dalam firman-firmannya Yaitu Al-Quran Ini yang pertama Yang harus dibangun Kemudian Untuk menaklukkan Jin keturunan Selanjutnya adalah Paling mudah adalah Dengan berdakwah Saya sudah banyak sekali Menangani jin keturunan Dimana-mana Mereka sudah berobat Tidak bisa sembuh Tapi Alhamdulillah Dengan metode yang kedua ini Jadi mudah Apa? Yaitu berdakwah Makanya Praktisi Rukiah syariah Saya selalu menyampaikan Bahwa Praktisi Rukiah syariah Tidak bisa Tidak jadi ustad Jangan dipisahkan Oh saya ini Praktisi Rukiah syariah Bukan ustad Oh saya ini ustad Bukan praktisi Rukiah syariah Kalau Anda Menjadi praktisi Rukiah syariah Maka Anda wajib Menjadi ustad Maka belajar Agar Anda menjadi ustad Nah Salah satu upaya kita Cara yang paling mudah Dalam Menaklukkan Kekuatan Kekokohan Jin saka Adalah Dengan dakwah Tentu Bagaimana kita bisa berdakwah Kepada jin Kalau kita Tidak menguasai Materi dakwahnya Maka Praktisi Rukiah syariah Harus belajar Akidah islam Harus belajar Tentang Tauhid Keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala Mengenal Allah Mengenal Rasulullah Mengenal Kitabullah Mengenal Ajaran Ajaran islam Sehingga nanti Ketika kita berdialog Dengan jin keturunan Jin saka Kita bisa Mendakwahi mereka Untuk kemudian Mereka Bertawbat Dan kemudian Keluar Dari tubuh Manusia Yang mereka Mereka Rasukin Seperti itu Kau muslimin Kau muslimin Yang dimuliakan Alih Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Senantiasa Berdoa kepada Allah Doanya Senantiasa Seperti yang diajarkan Para ustad-ustad Praktisi Rukiah syariah Yang lalu Yang biasa Apa doanya Ya Allah Ya Rab Ini dibaca Setiap habis sholat Kalau bisa Ya Allah Ya Rab Sekiranya Dalam tubuh saya Ada jin Yang terikat Dengan perjanjian Perjanjian Masa lalu Ya Allah Maka hamba Ya Allah Mewakili keluarga Hamba Memutuskan Ikatan perjanjian Tersebut Ya Allah Cukuplah Bagi kami Untuk menyerahkan Diri kepadamu Ya Allah Untuk meminta Dan memohon Kepadamu Ya Allah Tidak kepada Makhluk Ya Allah Ashadu An la ilaha Illallah Wa ashadu Anna muhammad Rasulullah Syahadat Ditutup dengan syahadat Maka insya Allah Dengan doa ini Ikatan-ikatan sihir Yang dulu Pernah terjalin Akan terputus Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita pun terbebas Dari Gangguan Jin Keturunan Mudah-mudahan Konten kali ini Bermanfaat Jangan lupa Jangan lupa dukung Konten Rukyah Syariah Dengan senantiasa Like Komen Dan share Jangan sampai Konten Yang merebak Di Youtube Itu adalah Konten-konten Yang berbau Kesirikan Antum dukung Konten-konten Rukyah Yang menampilkan Rukyah Syariah Sehingga Umat Faham Mana yang benar Mana yang hak Dan mana yang batil Barakallahu Fikm Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih